Muzik Limika, salah satu kabupaten yang berada di selatan Pulau Papua, memiliki luas sekitar 20.039 km persegi, atau 4,75 persen dari luas wilayah Provinsi Papua, dengan jumlah penduduk kurang lebih 305.000 jiwa. Sebagai daerah industri dan perdagangan, harapan Mimika bisa menjadi daerah yang mandiri, sejahtera, serta bermartabat menjadi harapan dalam mencari pemimpin Mimika yang akan datang. Kabupaten Mimika ini kan satu dari 29 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Papua. Kalau dilihat-lihat dari kemampuan finansial kabupaten ini dalam sebuah konsep kuadra finansial misalnya, ini kabupaten yang boleh dikata pemerintahnya kaya, tapi masyarakatnya miskin. Nah, dalam konteks yang pemerintah kaya masyarakat miskin, itu butuh effort yang kurang lebih baik dari sisi pemerintah dengan kemampuan finansial itu. Dengan kata lain bahwa finansial yang kuadra pemerintah itu bisa dijadikan, untuk mengangkat kemiskinan yang terjadi di kabupaten ini menjadi lebih rendah. Kenapa demikian? Karena catatan yang ada kurang lebih beberapa tahun terakhir, kurang lebih 3 tahun terakhir, itu menunjukkan kalau kemiskinan di kabupaten ini itu hampir mencapai 20% lebih. Di antara rata-rata pengangguran yang kurang lebih 10-15 ribu. Lalu, di sisi lain, angka penyakit yang juga cukup tinggi di kabupaten ini. Infrastruktur yang kita lihat hari-hari ini yang ada di kota Timika ini menarik, yang perlu diperbaiki dengan sekenaan. Kenapa? Karena banyak galian yang terjadi di samping atau di sisi kiri-kanan jalan, yang ternyata itu tiba menimbulkan potensi tidak saja celaka, tapi menimbulkan potensi untuk timbul penyakit penggular lainnya, misalnya malaria dan sebagainya. Di sisi lain memang akibat banjir yang terjadi tersebut selokan-selokan yang tersumpah. Jadi bisa dibayangkan kalau hujan kayak begini, ini Timika bisa ada titik-titik banjir tertentu di area-area yang kita bisa menanyakan. Nah, kalau terus orang bertanya, berapa sih sebenarnya kemampuan finansial daerah ini? Secara tertulis saja, itu kurang lebih 2-3 triliun rupiah duit yang ada di Kabupaten Timika. Orang selalu bertanya, kalau duit 3 triliun harusnya kota ini jauh lebih baik, lebih bersih, lebih sehat, lebih tertata rapi, bahkan pelayanannya kepada publik pun terlihat dengan baik pada semua sektor. Kesehatan tidak cukup menjajikan, karena penyakit penggular masih tinggi. Di sisi lain, pendidikan juga tidak cukup menjajikan. Kenapa? Ada satu kegiatan yang pernah dilakukan berkaitan dengan tes potensi akademik misalnya. Kepada kurang lebih 7 sekolah yang ada di Mimika. Dari kurang lebih 400 siswa yang dites untuk tes potensi akademik, tidak satu pun memiliki angka yang baik untuk bisa masuk ke sebuah perguruan tinggi. Kenapa? Karena kita tahu untuk masuk ke perguruan tinggi yang nasional, perguruan tinggi nasional atau perguruan tinggi terbaik yang terakreditasi, butuh sebuah proses tes potensi akademik. Kita bisa lihat bagaimana anak-anak SMA kita tidak cukup siap untuk ini. Di sisi lain, ada banyak anak-anak SD juga yang pada kesempatan hari-hari ini punya masalah tentang baca tulis hitung. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita ukur juga di tingkat universitas misalnya, ada sekian banyak anak-anak yang melewati program-program sosial yang terjadi di, yang ada di Mimika, lewat perusahaan-perusahaan yang ada di Mimika misalnya, itu kelihatan bahwa anak-anak di usia universitas yang harusnya sudah bisa baca tulis itu, matrikulasinya juga tetap baca tulis itu. Belum lagi ekonomi. Dari sisi ekonomi, tidak banyak pengusaha Papua misalnya, yang juga menjadi, atau orang Papua khususnya, yang menjadi pelaku ekonomi itu sendiri. Banyak yang kita lihat hanya, misalnya sebatas hanya menjual minat. Itu baik. Itu jenis usaha yang bisa ditanyakan. Tapi, lompatan-lompatan kemudian dalam ekonomi untuk sebuah proses bisnis yang lebih serius, itu perlu kita lihat dalam sebuah kesempatan-kesempatan bagi warga Papua. Tidak saja itu, tapi juga hal-hal lain yang penting bagi sebuah keadaan ekonomi itu sendiri. Misalnya, kita berharap ke depan itu peluang ekonomi terbuka baik bagi banyak pihak yang lain. Tetapi, tidak dipungkiri kalau rasa aman untuk berinvestasi di Mimika menjadi pertarungan. Kenapa itu penting? Tidak ada banyak orang yang mau berinvestasi kalau kota ini terkesan sering terjadi huru-hara atau sering terjadi perkelahian antar kelompok yang terus mungkin orang berkata antar suku dan sebagainya. Tapi, hal-hal seperti itu, suka atau tidak suka, sangat mengganggu bikin investasi di kota-kota. Khususnya, kota Mimika. Nah, kembali ke apa yang saya sampaikan tadi. Mimika ini duitnya banyak. Mimika ini masyarakatnya siap dan sebenarnya ingin sesuatu yang jauh lebih banyak. Mimika ini punya potensi menjadi sebuah kota yang menjanjikan baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, bagi siapa saja yang datang di Kabupaten ini. Apa yang kita perlu hari-hari ini sebenarnya, bagaimana kemampuan seseorang untuk mengelola dan menata semua sistem yang ada sehingga peluang-peluang yang menjadikan Mimika ini menjadi lebih baik dan berapa itu bisa didapat dari proses-proses yang kita percayakan. Barangkali itu, kalau tidak begitu, kita akan melihat Mimika yang tetap sama saja seperti ini, banjir di mana-mana, masalah ekonomi di mana-mana, kesehatan di mana-mana, bahkan pendidikan yang tidak selesai dari pegunungan di tengah kota sampai dengan besi serpantai. Jadi, saya kira itu. Kalau kita mau baik, maka butuh seorang yang mampu mengelola dengan baik semua kemampuan atau modal sosial yang ada di Kabupaten ini. Terima kasih.